. Capek terus disalahkan, Rizky D.A. bongkar diangkerok kehancuran rumah tangganya dengan Nadia. Nama Rizky D.A. Akademi baru-baru ini menjadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan berita pernikahannya dengan perempuan bernama Nadia Mustika Rahayu. Pernikahan tersebut sontak mengejutkan publik lantaran diketahui sebelumnya Rizky merupakan kekasih dari pedangdut Lesti Kejora. Atas pernikahannya yang kontroversial itu, tak heran jika setiap gerak gerik Rizky maupun Nadia tak luput dari perhatian publik. Meski usia pernikahannya baru seumur jagung, namun gosip tak sedap terus mewarnai kehidupan pasangan muda ini. Diketahui kini keduanya sudah tak lagi bersama. Seperti yang dikutip dari sripoku.com, setelah isu perceraian merebak ke permukaan, kini giliran isu Rizky D.A. Akademi yang dituduh tak mau mengakui anak yang ada di kandung Nadia. Bukan tanpa sebab, isu ini mendadak muncul, saat sahabat Nadia istri Rizky D.A. Akademi yang mengunggah tuitan dalam akun Instagramnya. Tulisannya soal pangeran KW viral. Banyak warga net yang menyebutkan jika sindirian tersebut ditujukan untuk Rizky D.A. Akademi. Hal inilah yang membuat nama Rizky D.A. Akademi makin jadi sorotan publik. Rizky D.A. Akademi juga dikabarkan sudah memutus komunikasi dengan istrinya. Lelah jadi kambing hitam. Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut Akademi 2 itu mengaku, persoalan rumah tangganya itu tidak benar. Pria bernama lengkap Rizky Syavarudin itu membantah tudingan keretakan rumah tangganya yang baru berusia 2 bulan itu. Penyanyi kelahiran Medan, Sumatera Utara, tanggal 3 Februari tahun 1997, itu diragukan warga net tidak bisa bertanggung jawab di usia yang relatif masih muda. Rizky D.A. Akademi tidak mau ambil pusing dan menyadari komentar warga net yang terus menyerangnya. Seolah sudah jengah dengan berbagai tudingan miring, Rizky ditemani Rido akhirnya angkat bicara. Rizky D.A. Akademi mengatakan jika kehamilan itu memang benar, dirinya tak mungkin lari dari kewajibannya sebagai suami. Rido D.A. Akademi sendiri menyadari posisi sebagai publik figur membuat netizen akan selalu menyorot mereka. Rido D.A. Akademi sendiri mengatakan jika kehamilan itu seperti yang dipercayaan. Rido D.A. Akademi sendiri mengatakan jika kehamilan itu membuat netizen akan selalu menyerang.